hai hai assalamualaikum teman-teman balik lagi di channelnya YouTube aku Mami Kuinara nah disini aktivitas hariku ini dari mulai pagi hari ya teman-teman terus pagi hari ini Kuinara itu minta roti coklat Alhamdulillah masih ada sisa satu dari dua hari yang lalu terus ini kesukaannya Kuinara selai coklat Alhamdulillah ya teman-teman sekarang tuh Kuinara udah mulai eh apa ya udah mulai doyan ngemil seperti ini biasanya tuh dia nggak mau biasanya cuman pengen makan nasi paling seperti itu terus Alhamdulillah biasanya kalau misalnya aku beli roti itu nggak pernah habis selama tiga hari ini dia biasanya dua hari itu makannya banyak gitu ngemilnya juga banyak rotinya juga sehari itu dua kali Alhamdulillah teman-teman Oh ya gimana nih kabar bunda-bunda semuanya sehat kah semoga kalian semua dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala ya Amin Hai ini roti coklatnya bilang apa kasih kasih siapa kasih mama oke dimakan ya Coba dimakan oke lanjut lagi Ki ini aku beresin tempat tidurnya jadi hari ini tuh aku nggak masak ya karena kemarin masih ada ungkep ayam jadi untuk makan Kuinara tuh paling goreng ayam terus aku juga kemarin masih ada sisa sambal nanti sambalnya paling mau aku angetin aja seperti itu temen-temen Nah jadi setelah tadi aku bikin sarapan untuk Kuinara aku udah mandiin Kuinara juga terus udah pakein baju ini dia udah loncat-loncat seperti ini ya temen-temen pokoknya kalau misalnya aku beres dengan ditemani dengan Kuinara seperti ini pasti nggak pernah beres acak-acakan lagi acak-acakan lagi seperti itu temen-temen kalau kalian anaknya kayak gini nggak sih kalau aku tuh emang Kuinara tuh aktif banget gitu tapi nggak papa ya yang penting dia anteng daripada dia rewel terus daripada dia main kejauh juga kan kita nggak takut ya kalau misalnya dia main kejauh kita nggak awasin seperti itu terus ini juga aku nggak terlalu beres-beres yang berat banget karena kan kemarin udah diberesin biasanya tuh aku kalau misalnya nyapu tuh sehari sekali aja temen-temen paling pagi hari kalau nggak siang hari jadi kalau sore hari itu aku jarang banget buat beres-beres rumah gitu paling pagi-paginya lagi aku beres-beres lagi lagi pulang nggak terlalu apa ya nggak terlalu berantakan juga nah kalian bisa lihat jadi Kuinara itu sekarang tuh akhir-akhir ini tuh lagi bener-bener manja gitu pengennya diperhatiin jadi aku tuh nggak boleh beres-beres nggak boleh ngapa-ngapain pengennya sama dia terus sambil tiduran sambil apa ya sambil nemenin lah dia lah gitu istilahnya terus aku juga sekarang lagi bingung banget temen-temen jadi Kuinara tuh lagi berontak banget sama aku jadi lagi nggak nurut banget sama aku nggak tahu kenapa ya biasanya dia nurut banget sama aku biasanya dia ngikutin apa kata aku tapi sekarang dia lagi di fase-fase seperti itu kalau anak-anak bunda-bunda semua di luaran seperti itu nggak sih apa mungkin faktor apa ya faktor pergaulan atau faktor orang lain atau faktor dari akunya terlalu keras mendidik dia seperti itu padahal kalau misalnya dia bayi kalau misalnya dia nurut aku juga nggak pernah gitu kasar sama dia kadang kalau misalnya dia udah bener-bener di luar batas tuh aku udah jengkel banget gitu ya nggak tahu lagi harus gimana ngadepinnya apalagi kan aku ngurus Kuinara sendirian suamiku di Jakarta kan pulang seminggu sekali aku tuh kadang paling cerita sama suamiku ya sekilas-sekilas aja gitu cerita pun nggak nggak terlalu banyak ya dia juga kan nggak ngerti perasaan aku kayak gimana seperti itu teman-teman paling aku kalau misalnya Kuinara terlalu menjengkel kan gitu aku cuman bisa ya Allah ya Allah sabar sabar kalian kayak gitu juga nggak sih gitu menjamparkan diri sendiri karena kalau misalnya kita udah bener-bener nggak sabar gitu paling keluar air mata nangis di kamar kalau aku kayak gitu teman-teman jadi pokoknya kita sebagai ibu rumah tangga tuh emang harus bener-bener sabar banget ngadepin anak gitu harus banyak-banyak sabar pokoknya banyak-banyak istighfar juga ini juga pelajaran juga ya buat aku gitu kadang omongan yang aku ceritain ke kalian itu pengalaman aku sendiri ya kalau misalnya itu bukan pengalaman kalian ya nggak usah di dengerin gitu di skip aja nah tadi aku habis beres-beres kamar udah nyapu udah ngepel ini aku nyetrika jadi aku tuh biasanya nyetrika itu seminggu sekali teman-teman di hari Jumat kalau nggak hari Sabtu tapi kalau misalnya aku lagi males banget bener-bener males gitu paling aku nyetrika dua minggu sekali paling setrikaan aku juga nggak terlalu banyak ya teman-teman segini aja paling daster baju harian, baju Kuinara, baju suamiku juga sedikit karena kan dia nyucinya di Jakarta gitu ya jadi nggak di sini terus ini aku juga kemarin nyuci mukena ya semuanya aku cuciin biar bersih biar nggak ada nyamuk cintik-cintik nyamuk kalau kebanyakan pakaian-pakaian kotor yang bergelantungan seperti itu teman-teman ya terus aku juga biasanya baju harian juga disetrika juga ya teman-teman aku tuh nggak bisa kalau misalnya abis dijemur langsung dilipet-lipet itu gimana ya ngerasanya nggak enak gitu soalnya dari mamahku juga aku terbiasa dari sampai dalemannya itu aku setrikain juga gitu jadi nggak biasa aja gitu mungkin kalau teman-teman udah biasa nggak disetrika juga mungkin kalau nggak ada masalah apa-apa ya oke-oke aja gitu kalau aku bener-bener nggak bisa teman-teman bukan karena kusut aja ya tapi karena takut ada bakteri, takut ada debu, takut ada kotoran gitu teman-teman jadi ya yaudah nggak apa-apa ya ini sharing tentang aku aja sih sebenarnya nah ini alhamdulillah setrikan aku dalam seminggu ini nggak terlalu banyak banget ya biasanya aku nyetrika itu lebih banyak dari ini kalau misalnya lebih banyak tuh 2 minggu sekali atau 10 hari gitu aku baru nyetrika itu baru banyak banget oh iya gimana nih bun jalanin hari-harinya sebagai ibu rumah tangga yang harus semangat terus harus mengumpulkan rasa bersyukurnya terus harus mengumpulkan rasa semangatnya terus bunda-bunda nggak boleh sakit bunda-bunda harus kuat semuanya kita semua pasti bisa menjadi ibu rumah tangga nah terus tadi setelah nyetrika aku udah beresin setrikaannya langsung ke lemarinya lemari guinara lemari aku juga jadi aku setiap nyetrika itu nggak pernah ditunda-tunda ya teman-teman nyimpen pakaiannya karena kalau misalnya ditunda itu pasti males banget terus tadi ini pas aku nyetrika ada paket yang nyampe jadi ini tuh aku beli jemuran karena udah berapa ya udah 3 minggu ini jemuran aku tuh patah gitu jemuran yang besi stainless itu terus aku mau beli jemuran stainless yang sama persis kayak punya aku tuh budgetnya lumayan juga ya teman-teman 250 kalau nggak 300 gitu terus aku nyari-nyari juga di lazada jemuran yang low budget banget ini yang harganya 100 ribuan alhamdulillah aku nemu terus ini tuh belum dipasang ya teman-teman aku tuh lagi nyari petunjuk ininya petunjuk pemasangannya cuman ini kertasnya nggak terlalu aku ngerti gitu nggak terlalu dimengerti jadi aku tadi sempet juga buka-buka YouTube juga terus aku nyari juga alhamdulillah alhamdulillah akhirnya ada gitu nah ini tuh jemuran apa ya namanya jemuran 2 stun kayaknya jadi aku beli di lazada itu harganya 99 ribu udah sama ongkir ya teman-teman ku Inara tuh disini antusias banget dia pengen ikut masangin dia kira ini mainan dia padahal ini kan jemuran aku ya teman-teman mohon maaf ya teman-teman suara aku itu agak-agak serak gitu soalnya udah beberapa hari ini aku lagi batuk banget lagi kurang enak tenggorokan aku nggak tau kenapa gitu sakit banget tenggorokan aku padahal aku nggak pernah makan es sembarangan makan-makan yang berminyak berlebihan gitu nah alhamdulillah ini jemuran aku udah selesai itu ada ku Inara dia lagi naikin jemurannya aku larang karena takutnya patah ya nah alhamdulillah ini dia jemurannya kalau misalnya ada barang baru kayaknya pengen cepet dipakai gitu ya kalian nggak sama nggak sih jadi aku pengen cepet-cepet nyuci gitu biar pake jemuran baru terus tadi abis aku unboxing Nara tuh pengen pop it katanya karena temen-temennya itu udah punya pop it dia nggak punya sampai dia bikin video ke papahnya pa pop it pa pop it gitu maksudnya beliin pop it jadi disini tuh aku lagi milih-milih pop it yang bagus tapi murah alhamdulillah ketemu alhamdulillah ku Inara tuh anaknya nggak neko-neko gitu nggak terlalu banyak permintaan juga anaknya baik banget alhamdulillahnya aku bersyukur punya anak kayak ku Inara jadi walaupun dipilihin sama aku yang bagus yang agak mahal gitu ya tapi dia selalu pengen yang biasa-biasa aja alhamdulillah terus ini kita lagi milih ya lagi milih-milih terus ku Inara itu lagi pikir-pikir dia sambil pikir-pikir aku sambil videoin juga sedikit-sedikit aku bantuin juga untuk pilihin nah tadi pop it yang dia mau itu udah ketemu ya temen-temen dan sekarang itu dia mau muter-muter mau liat-liat katanya mau liat-liat mainan tapi dia nggak beli gitu yaudah ya temen-temen segitu aja video dari aku terima kasih buat kalian yang sudah mengklik video aku jangan lupa subscribe yang belum subscribe dan like juga mohon maaf bila ada kata-kata aku yang kurang berkenan di hati kalian itu semua tidak disengaja wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye